Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Wahai ulul albab Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Selalu dimudahkan rizkinya oleh Allah SWT Dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT Amin ya robbal alamin Oke bos Buku kali ini yang saya rekomendasikan masih seputar sejarah Nabi Adam Tapi sejarahnya dalam tanda kutip yang tidak umum guys Kalau kalian ingin tahu sejarah Nabi Adam yang umum Bisa kalian baca buku yang saya rekomendasikan sebelum ini Di video sebelum ini yaitu Buku karya Ibnu Kasir yang berjudul Kisah para Nabi Atau kalian bisa baca buku yang saya rekomendasikan yang berjudul Atlas para Nabi dan Rasul Itu sejarah yang paling umum guys Yang mungkin yang kita kenal selama inilah Dan sebelum di video ini ada dua buku yang sejarahnya agak-agak tidak umum Seperti yang terdapat di dalam kitab Tafsir Al-Azhar Kalian bisa tonton videonya Ataupun di video yang sebelum ini Yaitu Dua buku karya Bapak Agus Mustafa Nah kali ini adalah Judul bukunya Adam dan Hawa bukan manusia pertama Adam dan Hawa bukan manusia pertama Di video saya mengenai Adam dan Hawa Ada Adam-Adam yang lain sebelum Nabi Adam Yaitu di dalam kitab Tafsir Al-Azhar Seambil ya Mungkin kalian lupa Nah Di dalam Buku yang ini Dikatakan bahwa Ada Adam-Adam yang lain sebelum Nabi Adam Kalian tonton videonya Ya kan Itu pembuka Yang nulis itu Buya Hamka loh Profesor Dr. Hamka Dan kalian pasti mengenal beliau Jadi itu sebagai pembuka Di video saya mengenai sejarah Nabi Adam Agar di video berikutnya kalian tidak shock ya Kali ini adalah Tadi sudah ya judulnya ya Adam dan Hawa bukan manusia pertama Ditulis oleh Helmi Junaidi Diterbitkan oleh Jejak Kata Kita Kota Yogyakarta Tahun 2010 Bulan November Cetakan pertama Dengan nomor ISBN 978 979 19855 12 Ukuran buku adalah 15 x 23 cm Jumlah halaman 142 halaman Seperti biasa Saya akan membacakan Tulisan yang ada di cover belakang buku ini guys Ya di buku ini tertulis demikian Manusia dengan segala pembawaannya yang luhur Titik 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 Di tubuhnya masih terdapat bekas bekas Yang jelas tentang asal usulnya yang rendah Dalam kurung Charles Darwin Nah jadi di dalam buku ini Ada tulisan yang mengutip perkataan Charles Darwin Kalian boleh Sependapat dengan Charles Darwin atau tidak Tapi saya sarankan Kalian berpendapat setelah kalian baca buku-buku yang saya rekomendasikan Yaitu Buku yang ini Ya kan Tafsir Al-Azhar Dua buku karya Pak Agus Mustafa Buku ini Dan selanjutnya masih ada buku yang lain Syukur-syukur kalian Bisa mendapatkan referensi yang lain Selain buku yang saya rekomendasikan Jadi sebagai bahan Pertimbangan Atau perbankingan Terserah ya Terserah sampean Oke bos Saya lanjutkan Tulisan yang ada di belakang cover ini Tadi Mengutip perkataan Darwin ya Sekarang saya Bacakan lagi Bila Galileo dan Newton Menyumbang sains pada abad ke-17 Darwin pada abad ke-19 Dalam kurung Betran Russell Jika sedikit ilmu pengetahuan saja Sudah dianggap berbahaya Lalu adakah orang yang akan bisa terhindar Dari bahaya tersebut Dalam kurung T.H. Huxley Sebentar guys Semua hal yang ada di dalam ilmu biologi itu Tidak masuk akal Kecuali Bila dipandang menurut teori evolusi Dalam kurung Theodorus Dobzhansky Aduh apa ini Dobzhansky Lalu ada tertulis Di dalam Di cover belakang buku ini Ada tertulis sedikit Mengenai penulis Yaitu Helmy Junaidi Lahir di kota Malang, Jawa Timur Sebuah kota di hulu sungai berantas Yang berhawa sejuk pegunungan Menempuh pendidikan dasar dan menengah di kota Malang Lalu sempat nyantri di sebuah pesantren di Ponorogo Setelah itu Selama beberapa tahun lamanya Menimba ilmu di kota Gudeg, Yogyakarta Semenjak dari remaja Sangat gemar membaca buku Terutama buku-buku sejarah dan sains Kombinasi kegemarannya kepada dua topik tersebut Akhirnya membawanya berkenalan dengan berbagai pemikiran Dan peristiwa yang terjadi pada masa lampau Antara lain Teori evolusi Melalui proses perenungan yang panjang Ia akhirnya menyetujui Teori yang kontroversial tersebut Dan kemudian menuangkannya di dalam buku ini Pada saat ini penulis tinggal di Malang atau Yogyakarta Bagi yang ingin berhubungan dengan penulis Bisa melalui facebook di Helmijun at yahoo.com Nah itu sedikit ya Mengenai penulis buku Jadi penulis ini Sejak remaja sudah banyak membaca buku ya Makanya guys kalian baca buku Nah dan Penulis itu ditulis tadi ya Menyetujui teori Evolusi setelah perenungan yang lama Nah kalian bagaimana Tentu kalian harus banyak membaca Sebelum mengambil kesimpulan Ata Oke bos ya Sekarang Saya akan Mem... Mem... Sampaian Memulai trailer Kalau di bioskop ada Trail movie Kalau disini trailer buku bos Kutipan pertama ya Seperti biasa kutipannya Saya ambil sepotong-sepotong loh ya Untuk mengetahui lebih lengkapnya Kalian baca sendiri bukunya Kutipan pertama Ini di awal-awal halaman bos Ada tertulis Perkataan Ibnurus Jadi penulis mengutip perkataan Ibnurus Kalian pasti tahu Ibnurus Saya sudah merekomendasikan kepada kalian Kitab-kitab atau buku-buku karya Ibnurus Atau Aferus Jadi di dalam buku ini ada tertulis Barang siapa yang menggunakan akalnya dengan bertanggung jawab Maka ia akan sampai kepada kebenaran Ini perkataan dalam kurung ya Ibnurus Kalian masih ingatkan di video saya sebelum-sebelumnya Mengenai Ibnurus Kalau belum saya ingatkan lagi Di video saya Eh di video saya Eh di video saya sebelum ini Saya merekomendasikan dua buku Ibnurus Tentang perbandingan Vike Nah ini yang pertama Bidayatul Mustahid Wani Hayatul Muktasid Ini yang jilid satu Ini jilid dua Lalu saya merekomendasikan Yang ini Biografi ya Sedikit Tipis ini bos Yang ini Lalu Ibnurus dan Aferuisme Sebuah pemberontakan terhadap agama Kalian bisa tonton videonya Ya Lalu saya rekomendasikan Karya Ibnurus Mengenai kritik nalar agama Lalu ada At-Tahavud At-Tahavud Nah kurang satu bos Republik Plato Saya lupa naruhnya Gimana ya Bentar bos Nah ini bos Kelihatan gak Ya kan Ini Republik Plato Ala Ibnurus Nah saya senang Membeli buku ini Karena di awal halaman Penulis mengutip Perkataan Ibnurus Ketika itu Saya baca dulu Di toko buku Minta izin Karyawannya yang jaga Dan diizinkan Saya baca sedikit Dan isinya menarik Untuk melengkapi Wawasan saya Atau literasi saya Mengenai Sejarah Nabi Adam Kutipan yang berdua Oh tunggu bos Kita bahas sedikit ya Barang siapa yang Menggunakan akalnya Dengan pertanggung jawab Maka ia akan Sampai kepada Kebenaran Akal itu kan bos Saya kalau Saya gak salah ingat Di dalam Tafsir Al-Misbah Karya Kureh Sihab Akal disitu Yang dimasukkan Adalah akal sehat bos Bukan akal-akalan Kalau akal-akalan itu Jodoh filmnya Doyok dan Kadir bos Waduh Saya sudah tuwai bos Soalnya Tahu film itu Dan ini sesuai dengan Quran Surat Yunus Ayat 100 Dan tidak ada Seorang pun Akan beriman Kecuali dengan izin Allah Dan Allah Menimpakan kemukaan Kepada orang-orang Yang tidak mempergunakan Akalnya Jadi Allah Jadi Allah saja Akan murka Kepada manusia Yang tidak mempergunakan Akalnya Tentu ayat ini Ada penafsirannya bos Kalian tanyakan Kepada ahlinya Atau kalian buka Kitab tafsir Yang kalian miliki Karena saya memiliki Literasi yang lain Perkataan Imam Syafi'i Kalau saya gak salah ingat Dan perkataan Ali bin Abi Talib Dimana Akal itu terbatas bos Ada dalih-dalihnya Ada Kejah-kejahnya bos Nanti kapan lah Saya rekomendasikan Ini banyak ya Ayat Quran Mengenai akal Seperti di Surat apa ya Ini banyak sekali Al-Baqoro Ada Al-Ma'idah Ada At-Tolak Ada Ya kan Ar-Rawad Ada Banyak bos Sampai cari sendiri ya Nanti ya Di dalam Quran Jadi yang penting tadi itu Yang saya ingat sampai sekarang itu Surat Yunus Ayat 100 Bos Ya Sekarang kutipan nomor 2 Nah ini Sebenarnya Darwin Bukanlah pencetus awal Dari teori evolusi Jadi di buku ini Ada kutipan Yaitu Sebenarnya Darwin Bukanlah pencetus awal Dari teori evolusi Jadi bukan Darwin bos Siapa Baca buku ini bos Kutipan nomor 3 Kalau dirunut Maka pemikiran Mengenai evolusi ini Sudah ada Semenjak Zaman Yunani Kuno Pemikiran ini Antara lain Dikemukakan oleh Titik 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 Nah ini Banyak sekali Ilmuwan-ilmuwan Yunani kuno Disebutkan di buku ini Yang menyatakan bahwa Mereka-mereka ini Yang mempunyai pemikiran Mengenai evolusi Sebelum Darwin Nah siapa mereka Tentu kalian harus Baca sendiri Di dalam buku ini bos Ya Oke bos Kutipan nomor 4 Sementara itu Di dalam Tafsir Al-Marahi Nah ini Salah satu Tafsir yang Ingin saya miliki bos Yaitu Tafsir Al-Marahi Teman facebook saya Ada yang punya Ya kan Karena cuan saya Belum ada Jadi saya Belum beli Tafsir ini bos Dan saya sudah Lihat Ada di Daerah Ampel Surabaya Ada itu Full set Harganya Satu juta lebih bos Kalau gak salah Gak sampai Satu koma lima Gak tahu Kalian dapat berapa Ini bagus Tafsirnya bos Oke saya kembali lagi ya Sementara itu Di dalam Tafsir Al-Marahi Juga disebutkan Bahwa Pembaharu Islam Dari Mesir Yaitu Muhammad Abdu Juga tidak Menyetujui Penafsiran Yang menyatakan Bahwa Nabi Adam itu Bapak seluruh Umat manusia Sampai Cek bos Nanti bos Di dalam Kitab Tafsir Al-Marahi Disebutkan Bahwa Muhammad Abdu Juga tidak Menyetujui Penafsiran Yang menyatakan Bahwa Nabi Adam itu Bapak seluruh Manusia Bukan saya loh bos Tertulis di buku ini Di buku ini Merujuk kepada Kitab Tafsir Al-Marahi Kitab Tafsir Al-Marahi Menyebutkan Bahwa Muhammad Abdu Seorang Pembaharu Islam Dari Mesir Menyatakan Bahwa Tidak Menyetujui Penafsiran Yang menyatakan Bahwa Nabi Adam itu Bapak seluruh Umat manusia Tentu Kalian Boleh Sependapat Dan Boleh Tidak Sependapat Bos Bebas Oke Kalian cek ya Yang punya Tafsir Al-Marahi Kalian cek Karena saya Belum punya Jadi saya Tidak bisa Ngecek Bos Tapi Diliterasi Setelah ini Nanti Setelah video ini Itu ada Disebutkan Mengenai Tafsir Al-Marahi Dan Ulama-ulama Mesir Yang mungkin Yang Se-se-zaman Dengan Muhammad Abdu Ini buku Bagus Bos Penjelasannya Banyak Disini Bos Tafsir Nomor 5 Kutipan Nomor 5 Bos Sebagian Ulama Ada Yang Berpendapat Bahwa Yang Dimaksud Surga Nah Ini ya Kita Kembali Ke Buku Sebelum Ini Di video Sebelum Ini Yaitu Buku Karya Pak Agus Mustafa Tentang Adam Dilahirkan Dan Adam Tidak Diusir Dari Surga Jadi Di buku Ini Juga Membahas Tentang Surganya Nabi Adam Bos Ini ya Kutipan Nomor 5 Sebagian Ulama Ada Yang Berpendapat Bahwa Yang Dimaksud Dengan Surga Tersebut Bukanlah Surga Yang Di Langit Tetapi Surga Lain Yang Diciptakan Allah Untuk Menguji Ketabahan Nabi Adam Jelasnya Pendapat Ini Mengatakan Bahwa Yang Dimaksud Surga Disini Bukanlah Surga Yang Berada Di Akhirat Pendapat Ini Dikemukakan Oleh Abu Hanifa Yang Diikuti Oleh Abu Mansur Al-Maturidi Di dalam Kitab Tafsirnya Tersebut Demikian Kami Menduga Bahwa Surga Yang Dimaksud Adalah Taman Atau Kebun Sebagai Tempat Nabi Adam Dan Istrinya Menikmati Kehidupan Kita Tidak Dituntut Untuk Mencari Atau Menemukan Tempat Tersebut Dengan Jelas Ingat 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 Di video Di video Saya Yang Sebelum Sebelumnya Saya Sudah Merekomendasikan Kepada Kalian Mengenai Biografi Atau Sejarah Empat Imam Mashab Salah Satunya Imam Abu Hanifa Dan Di dalam Buku Ini Pun Mengutip Pendapat Imam Abu Hanifa Yang Diikuti Oleh Abu Mansur Al Maturidi Jadi Buku-buku Yang Saya Rekomendasikan Saya Usahakan Runtut Bos Memang Ada Yang Runtut Kemarin Tentang Goib Karena Itu Ada Berita Atau Apalah Yang Viral Viral Antara Pesulap Dan Pesulip Dan Ada Yang Tanya Kepada Saya Gimana Lawang Saya Bukan Ulama Bukan Kiai Bos Jadi Saya Rekomendasikan Kepada Kalian Dua Buku Mengenai Goib Dan Sihir Keduanya Ditulis Ditulis oleh Seorang Profesor Ini Bos Ya Tentang Goib Yang Ini Tentang Kebohongan Ilmu Sihir Penulisnya Adalah Profesor Doktor M. Mutawali Asyarowi Baca Bos Kalau Kalian Ingin Mengetahui Secuil Isinya Kalian Bisa Lihat Di video Saya Mengenai Kedua Buku Tersebut Jadi Disini Di Buku Ini Bahwa Ada Sebagian Ulama Yang Berpendapat Surga Surga Dimaksud Yaitu Surganya Nabi Adam Bukanlah Surga Yang Ada Di Langit Tetapi Surga Lain Yang Diciptakan Allah Untuk Menguji Ketabahan Nabi Adam Kalau Menurut Pak Agus Mustafa Kan Judulnya Nabi Adam Tidak Diusir Dari Surga Nah Ini Surga Yang Mana Tentu Kalian Harus Baca Bukunya Pak Agus Sudah Saya Rekomendasikan Videonya Ada Di Video sebelum Ini Oke Kita Lanjut Yang Terakhir Kutipan Yang Terakhir Kisah Mengenai Taman Eden Taman Eden Kisah Mengenai Taman Eden Ini Juga Terdapat Di Dalam Kisah Rakyat Babylonia Kisah Kisah Yang Terdapat Pada Masyarakat Babylonia Banyak Yang Berasal Dari Kisah Rakyat Sumeria Saya Punya Literasi Lagi Bos Mengenai Sejarah Bangsa Babylonia Mesopotamia Ibrani Kuno Itu saling Bersangkutan Bos Apalagi Fonisia Banyak Mesir Juga ada Nanti Pasti Akan Saya Bikinkan Videonya Bos Kalian Jangan Khawatir Jadi Kalian Baca Sendiri Ulasannya Di dalam Buku Ini Bos Menurut Saya Bagus Bagus Tapi Belum Tentu Kalian Harus Pendapatkan Sebagai Catatannya Bos Kalian Tidak Perlu Sependapat Dengan Buku-buku Yang Saya Rekomendasikan Namanya Pendapatkan Boleh Berbeda Bos Tapi Buku-buku Yang Saya Rekomendasikan Sebagai Literasi Apa Ya Pembanding Untuk Menambah Sedikit Wawasan Kita Bos Jadi Kalian Jika Ingin Kok Jika Ingin Jika Kalian Bingung Rekomendasi Buku Ya Khususnya Buku-buku Islam Kalian Bisa Tonton Channel Saya Ini Bos Insya Allah Akan Saya Terus Saya Upload Video-videonya Mengenai Buku-buku Yang Saya Rekomendasikan Dari Buku-buku Yang Saya Miliki Bos Jangan Lupa Subscribe Bos Ya Subscribe Channel Ini Disubscribe Bos Tinggal Tekan Klik Tidak Pakai Trik Sulap Tidak Perlu Pergi Kedukun Untuk Subscribe Channel Ini Bos Oke Semoga Manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima